Hai semua kembali lagi di mamalila channel di disini saya langsung saja ya untuk hari pertama itu saya bikin perkedel rono ya kalau disini namanya perkedel rono perkedel Nike nah ini perononya dicampur dengan daun seledri terus campur bawang putih garam masako dan lada nah setelah itu diaduk-aduk sampai tercampur rata dan disini saya pakai tepung beras 3 sendok makan terus dicampur dengan tepung terigi 2 sendok makan dan jangan lupa diberi air-airnya di kira-kira saja ya nah karena saya rasa itu tepungnya kurang banyak jadi setambahkan lagi tepung beras 2 sendok makan dan air secukupnya ya itu diaduk-aduk deh kemudian tinggal digoreng ini kalau bisa digorengnya jangan terlalu tebal ya adonannya supaya itu kalau dimakan nanti jadi krik-krik gitu ini sudah matang ya nanti akan diangkat Oke lanjut ke masakannya selanjutnya saya mau saus ikan goreng jadi eh bukan ini saus telur kalau anakku bilang namanya telur pedis ya padahal itu tidak ada pedis-pedisnya sama sekali cuman mau merah bawang putih cabai keriting sama tomat dibanyakin dikit nah ditumis bumbunya terus ditaruh deh telurnya diorak-arik di bumbunya ini lebih enak loh daripada teluk dadar biasa semenjak saya masak ini dia sudah pernah lagi pesan masak teluk dadar dia lebih suka yang seperti ini kayaknya katanya teluk dadar itu tidak ada rasanya gitu oke lanjut kalau sudah seperti ini kalau sudah matang kita angkat Oh ya yang baru bergabung di channelku Mamalila channel jangan lupa subscribe dulu ya channel ini like dan comment sayurnya saya di sini masak sayur bayam jadi isinya itu cuman jagung jagung manis sama dua bawang sama cabai keriting cuma sebagai pemanis kalau sudah ada masukan bayamnya terlalu penyedap garam jadi saya itu sehari-hari cuman seperti ini ya jadi simple saja ini sebenarnya ada sambal Richard abu-dabu cuman tidak sempat saya rekam Oke untuk hari selanjutnya saya mau masak ikan saus jadi ikannya sudah saya goreng terus bumbunya ini tadi bawang merah bawang putih cabai keriting sama tomat saya enggak pakai cabai rawit kan ini anakku juga suka makan ya tidak kuat terlalu pedis ya nah sudah setelah itu tinggal kalau sudah bumbunya sudah meresap kita angkat untuk sayurnya masih sayur bayam karena saya masih ada stok di kulkas jadi sayur-sayur yang warna hijau itu saya masak di luang supaya tidak cepat tusuk oke ini untuk hari selanjutnya itu saya mau bikin udang saus padang jadi udangnya saya goreng pakai tepung sajiku nah seperti ini kalau sudah seperti ini kemudian saya angkat nah untuk saus padangnya ini saya pakai bawang bombay saya tumis dulu terus untuk bumbu halusnya ini sama juga seperti bumbu-bumbu yang sama lainnya bawang merah bawang putih cabai keriting saya pakai cabai rawit ya karena disini emang sengaja kasih pedas tapi disini saya enggak pakai tomat nah kalau sudah matang bumbunya pakai saus tomat terus sampai lebih pedas sedikit itu sehat campur dengan saus sambal jadi diaduk-aduk ya di sini kalau pakai cepat juga ya semang tidak terekam terus masukkan lada penedap garam dan beri air sedikit ya kita diaduk-aduk lagi nah ini kita biarkan dulu sampai agak menempah sedikit lagi terus baru kita masukkan udah yang sore goreng tadi nah ini dia sudah jadi maaf tadi itu saya sudah rekam ternyata tidak terekam gitu jadi perasan saya sudah saya rekam padahal belum terekam nah kita lanjut ini hari selanjutnya itu saya mau masak ikan apa ya ikan bumbu pedas atau ikan woku cuman saya takut bilang ikan woku karena banyak bumbunya yang tidak lengkap jadi bumbunya itu bawang merah bawang putih cabai keriting jahe kunyit pakai cabai rawit supaya agak pedas nah kemudian ditumis masukkan serai sama daun pandan kalau kalian punya daun jeruk boleh campur dengan daun jeruk cuman saya tidak punya daun jeruk ya terus taruh ayamnya ya maaf kalau misalnya videonya ini tidak lengkap pembuatannya dari awal karena saya selalu masih selalu pagi karena masaknya itu buru-buru jadi tidak sempat mau atur kamera lagi ya nah ini setelah kita taruh ayamnya taruh air sedikit supaya tidak gosong nah kalau sudah diaduk-aduk tadi baru kita beri air lagi ya disini saya suka dia agak berkuah tapi tetap kental gitu jadi kuahnya itu tidak terlalu sedikit tapi tidak berkuah sekali juga jadi kalau saya masak ini biasanya sudah tidak masak sayur lagi karena kan ini sudah berempah berkuah jadi kayaknya lebih enak itu kalau dia dengan nasi hangat tanpa sayur karena kalau sudah pakai sayur berkuah ya nanti bumbunya jadi tidak berasa kan ini nasi nah ini setelah itu tadi saya tutup angkat kalau sudah mendidih masukkan bumbu-bumbu seperti biasa cuman lada sama penyedap jadi dua bumbu andalanku ini saja ya teman-teman cuman lada sama penyedap dan garam oke terakhir kalau sudah matang beberapa menit sebelum kita matikan ini kita beri daun gemangi ya ini kunci dari ayam ini harus pakai gemangi nah kalau sudah kita tutup kembali berapa menit jadi ini dia kuahnya sudah agak mengental ini enak banget lah sampai anakku walaupun pedis dia suka buka sekali makan ini tuh kuahnya kental ya bumbunya kental oke sekarang disini saya mau bikin nasi goreng jadi pertama saya goreng dulu telur disini saya pakai 2 buah telur 2 butir telur kita orak-arik dulu sebentar ya sampai dia matang nah kalau sudah ini bawang putih saya cuman cincang saja sama ini daun bawang yang putihnya karena saya sudah kehabisan sung bawang merah tapi masih ada sisa bawang ada sisa bawang daun bawang di kulkas jadi saya pakai ini dan ini ternyata kalau kalian bikin nasi goreng pakai daun bawang itu ditumis ini bener-bener wangi sekali ya dan rasanya juga itu lebih enak nah kemudian dibumbui pakai lada masako jangan lupa diaduk-aduk ya supaya tidak gosong nah kemudian masukkan nasi ini kira-kira nasi untuk tiga orang ya tiga piring nah kalau sudah masuk nasinya ini artinya dikecilkan dikecilkan saja supaya tidak kita gosong juga nasinya nah disini saya tambahkan dengan saus tomat sedikit dan kecap supaya warnanya itu agak cantik ya tidak pucat dan disini kita tambahkan cabai rawit utuh karena saya suka makan nasi goreng dengan cabai rawit jadi kalau mau dimakan anakku kan cabainya bisa dihilangkan nah ini dia sudah jadi ya oke teman-teman segitu saja video saya hari ini ada itu adalah inspirasi masakan sehari-hari ya semoga kalian suka dan bisa jadi inspirasi untuk kalian juga nah terima kasih buat kalian sudah menonton semoga kalian suka video ini dan jangan lupa untuk subscribe like dan komen terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya bye selamat menikmati supaya meses selamat menikmati antara